Intro Laporan penelitian global paling muktahir yang diterbitkan jurnal medis inggris The Lancet Menunjukkan bahwa kematian akibat obesitas atau kegemukan di seluruh dunia telah lebih tinggi dibandingkan kematian akibat kelaparan Laporan penelitian ini kemudian dikutip oleh berbagai media internasional Karena tentu saja kabar ini menjadi kabar yang amat menyedihkan diantara kabar kelaparan yang masih menipat dunia Intro Kematian salah seorang presenter sekaligus komedian Ade Namnum 31 Januari 2012 lalu sangat mengejutkan orang-orang Terutama para sahabat dan kerabat dekatnya Sebelum meninggal, almarhum Ade sempat menjalani perawatan Pada saat itu dokter menyerangkan kepada Ade untuk menurunkan berat badannya hingga 70 kg Jika diharuskan mengurangi berat badan sebanyak itu, artinya almarhum mengalami obesitas yang tinggi Guru besar Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanya Bogor Prof. Dr. Insinyur Ali Kosam menilai bahwa almarhum Ade Namnum menderita obesitas akut pada level yang sangat parah Sehingga dari kegemukan yang dialaminya ini membuatnya rentan terhadap penyakit seperti strok dan serangan jantung Jumlah penderita obesitas atau kegemukan di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan setiap tahunnya Maretnya gaya hidup yang tidak sehat dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegemukan Mungkin kita pernah mendengar tips diet yang menyebutkan bahwa makan malam di atas kumpul 7 malam bisa menyebabkan kegemukan Beberapa mitos juga mengatakan, apapun yang kita makan di malam hari tidak akan bermanfaat apa-apa beri tubuh Selain menambah timbunan lemak Apakah benar hal tersebut? Beragam rumor dan mitos yang beredar di masyarakat membuat kita menjadi takut untuk melakukan hal itu Lalu bagaimana bila mitos itu benar? Untuk itu kita harus pandai dan cerdas dalam menikapi hal ini Berikut ini kami akan memberikan jawabannya dalam segmen Panta dan Mitos Kegemukan Kita pasti pernah mendengar tentang anggapan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan tubuh kita semakin melebar Tetapi apakah hal ini fakta? Nyatanya hal ini adalah fakta Selain olahraga dan asupan nutrisi yang seimbang Cukup tidur memang merupakan aspek penting dalam mempertahankan berat badan ideal Waktu tidur yang kurang dapat menyulitkan tubuh dalam mengumpulkan energi untuk beraktifitas Juga dalam mencerna makanan Jadi pastikan kita memiliki waktu tidur yang cukup Paling tidak 7-8 jam setiap harinya Juga yang tak kalah penting adalah kualitas tidur kita Karena tinggi akan lemah Maka muncul anggapan yang mengatakan Bahwa mengkonsumsi jus dan buah alpukat dapat menyebabkan kegemukan Namun apakah hal ini benar? Atau hanyalah sebuah mitos? Ternyata hal ini hanyalah mitos Lemak memang selalu diidentikan dengan kegemukan Sehingga semua lemak dianggap jahat Padahal ada juga jenis lemak yang baik Seperti yang ada di dalam alpukat, kacang-kacangan, dan ikan Lemak baik ini berfungsi sebagai sumber energi Untuk menjalankan fungsi organ tubuh Serta menyerap dan mengedarkan vitamin ke seluruh tubuh Yang salah adalah ketika kita menambahkan susu dan gula ke dalam jus alpukat Hal ini akan membawa lemak jahat Jadi sebenarnya buah alpukat itu sangat baik dan penting Dalam membantu penyerapan vitamin di dalam tubuh Tetapi untuk jus alpukat akan lebih baik dikonsumsi Dengan tidak melakukan penambahan susu ataupun gula Dan usahakan tidak lebih dari satu gelas jus per hari Kebiasaan ngemil di malam hari juga harus segera kita hilangkan Karena nyatanya benar bahwa kebiasaan ngemil bisa membuat tubuh seseorang cepat gemuk Berbagai penelitian menyatakan kebiasaan ngemil di malam hari cepat membuat tubuh menjadi gemuk Di malam hari, proses pencernaan melambat Makan camilan di malam hari akan mempengaruhi proses pencernaan Jika kita tak rajin berolahraga Kemungkinan besar akan lebih banyak lemak yang menumpuk Jika makan camilan di malam hari Inilah salah satu alasan mengapa camilan di malam hari bisa meningkatkan risiko obesitas Kita mungkin pernah mendengar tentang rumor atau anggapan bahwa makan gorengan dapat membuat kita menjadi gemuk Sayangnya, hal ini adalah fakta Gorengan merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang disukai oleh banyak orang Akan tetapi, gorengan dapat membuat kita cepat gemuk Gorengan mengandung banyak lemak yang berasal dari minyak Selain itu, gorengan juga mengandung kolesterol Serta dapat memicu penyakit berat seperti penyakit jantung dan stroke Anggapan bahwa minum susu dapat membuat gemuk adalah mitos Searah sejatinya, tubuh kita membutuhkan protein, vitamin A, dan vitamin D, mineral, serta suplei energi yang terkandung di dalam susu Susu juga sangat baik karena mengandung kalsium yang tinggi Kekurangan kalsium membuat kita rentang terhadap osteoporosis Dan kekurangan produksi hormon yang bisa membantu mengurai lemak di dalam tubuh Minumlah susu 1 hingga 2 kali sehari Wanita yang berusia di bawah 30 tahun masih dapat mengkonsumsi susu full cream Susu low fat ataupun non fat adalah pilihan terbaik bagi yang usianya sudah mencapai di atas 30 tahun Biasanya orang tua atau kakek nenek bertubuh gemuk cenderung akan menurunkannya kepada anak-anaknya yang juga akan bertubuh gemuk Dan kenyataannya memang seperti itu Ada orang yang dari sejak kecil mempunyai kecenderungan untuk menjadi gemuk Atau yang biasa kita kenal dengan istilah bakat gemuk Serta mempunyai proses metabolisme yang lebih lambat Tetapi hal ini dapat dicegah atau dihindari Tergantung pada cara berpikir masing-masing individu Selama kita memiliki motivasi yang benar Dan didasari dengan pendidikan atau pengetahuan Bahwa kegemukan ini berbahaya untuk kesehatan Maka kita dapat menghindar dari masalah kegemukan bahkan obesitas Sangat mungkin kita yang memiliki badan gemuk Akibat dari ketidaktahuan atau karena faktor pengabayan yang tidak ingin menjalani pola hidup sehat Jika kita tidak ingin perut kita menjadi gemuk Maka sebaiknya hindari minum-minuman yang bersoda Sebab hal ini adalah fakta Dengan seringnya kita minum minuman bersoda Akan memicu keinginan kita untuk makan lebih banyak lagi Karena terdapat kandungan gula yang cukup tinggi di dalamnya Berdasarkan sebuah penelitian Satu kaleng soda jika diminum setiap hari Dapat membuat lingkar pinggang kita meningkat lebih cepat sampai 5 kali Dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi minuman bersoda Selain mengandung kadar gula yang tinggi Minuman bersoda ini juga mengandung pemanis buatan Yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh Anda Selanjutnya adalah fakta bahwa kurang olahraga dapat menyebabkan kegemukan Hal ini benar Tapi tergantung jenis olahraga yang dilakukan Yang terpenting adalah jangan terlalu memaksakan diri Karena olahraga yang benar adalah dilakukan secara teratur dan terus menerus Jika memaksakan diri justru akan berbahaya untuk kesehatan Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan kegemukan adalah Seringnya duduk terlalu lama dan hal ini adalah fakta Banyak orang yang menjadi gemuk diakibatkan karena aktivitas duduk yang lama dan berkesinambungan Seperti bekerja di kantor yang banyak mengandalkan aktivitas duduk Duduk terlalu lama akan mengimbun lemak pada area perut Hal ini dikarenakan posisi duduk yang kurang baik Atau terlalu condong ke depan dan akan memberikan penekanan pada perut untuk maju Jadi jika kita ingin terhindar dari kegemukan Mulai sekarang jalanilah pola hidup sehat Seperti mengimbanginya dengan banyak berjalan serta berolahraga teratur Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air mineral yang cukup Banyak kabar atau rumor yang beredar di sekitar kita untuk melarang makan malam Apalagi setelah jam 7 malam Apakah hal ini benar adanya? Hal ini hanyalah mitos Karena faktanya makan malam tidak akan membuat kegemukan selama tidak melebihi kebutuhan kalori harian Dan tetap melakukan aktivitas atau latihan fisik pada pagi harinya Dan kita saksa saja makan malam selama tidak berlebihan atau berhentilah makan sebelum kenyang Dan yang terpenting kasih jidah waktu dari setelah makan dengan jam tidur kita Itulah informasi seputar fakta pomitos kegemukan versi on the spot Semoga tayangan tadi dapat membantu Anda dalam kontrol berat badan Terima kasih telah menonton!